Berikut saya lampirkan contoh dari manajemen piutang Tampak pada layar Ada contoh rencana penjualan secara kredit dari sebuah perusahaan Penjualan mulai bulan Juli Dengan jumlah piutang sebesar Rp28.000 Pada bulan Agustus sebesar Rp35.000 Dan pada bulan September sebesar Rp42.000 Mari kita mencoba untuk menghitungnya Di sini ada syarat yang diberikan oleh perusahaan Terhadap konsumen Yaitu Rp3.000.000 Jadi maksudnya Apabila konsumen atau pelanggan membayar sebelum 20 hari Maka konsumen akan mendapatkan diskon pembayaran sebesar 3% Kemudian batas waktu maksimal pembayaran adalah selama 30 hari Selanjutnya Diketahui kebiasaan para langganan membayar Sebanyak 60% Pihutang terkumpul dalam waktu 20 hari sejak tanggal penjualan Yaitu dia mendapatkan Diskaun Kemudian 30% Terkumpul setelah lebih dari 20 hari Tapi masih pada masa bulan penjualan Yaitu selama 30 hari Selanjutnya 10% Terkumpul pada bulan kedua setelah bulan penjualan Yaitu lebih dari 30 hari Kemudian disini kita akan mencoba untuk menyusun Schedule pengumpulan pihutang Mulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan November Jadi Karena penjualan terakhir itu ada bulan September Sehingga di estimasi Masih ada 10% yang membayar Itu lewat dari 30 hari Yaitu pada bulan November Jadi pada bulan November Penjualan perusahaan tersebut terakhir Itu terbayarkan Baik langkah yang pertama adalah Adik-adik Melihat dari penjualan di bulan pertama Yaitu bulan Juli Jadi penjualan bulan pertama sebesar 28 ribu Kemudian dilihat dari Kebiasaan para pelanggan Yang membayar Itu tepat waktu adalah Sebanyak 60% Sehingga 60% dikalikan 28 ribu Maka Akan Didapatkan 16.800 Jadi Yang terbayarkan Tepat waktu 16.800 Kemudian dikurangi dengan diskon Jadi karena tadi Jika membayar tepat waktu Kurang dari 20 hari Maka akan Diberikan diskon Sebesar 3% Jadi 3% Dikali Jumlah yang membayar Yaitu Sebanyak 16.800 Itu didapat 504 Kemudian 16.800 Dikurangi 504 Didapatkan 16.296 Nah ini untuk yang Membayar Tepat pada Waktunya Kemudian Kemudian Yang membayar Lebih dari 20 hari Tapi masih dalam Masa Pembayaran Selama 30 hari Yang diberikan oleh Perusahaan Atau produsen Jadi 30% Dikali 28 Sebesar 8.400 Jadi dia tidak Mendapatkan diskon Karena Lebih dari 20 hari Tapi masih dalam Jangka waktu Yang telah ditentukan Jadi Bulan Juli Konsumen Atau pelanggan Itu berbelanja Kemudian Ditagihkan Pada bulan Agustus Karena diberi Jangka waktu Pembayaran Selama Satu bulan Kemudian Pihutang Yang terkumpul Pada bulan Agustus Sebesar 16.296 Ditambah 8.400 Totalnya 24.696 Jadi Itu untuk Pengumpulan Bulan Agustus Kemudian Untuk Pengumpulan Bulan September Sama juga Caranya Jadi Kita hitung Yang pertama Adalah Yang menunggak Jadi Yang pembelian Bulan Juli Yang baru Terbayarkan Setelah Lebih dari 30 hari Jadi 10% Dikali 28.000 Sebanyak 2.800 Itu untuk Yang penjualan Bulan Juli Kemudian Kita masuk Ke penjualan Bulan Agustus Yang membayar Tepat waktu Sebanyak 60% Dikali 35.000 Hasilnya 21.000 Kemudian Dikulangi Dengan diskon Yang didapat Oleh pelanggan Karena membayar Tepat waktu Sebanyak 630 Rupiah Jadi Totalnya Pengumpulan Pihutang Yang tepat Waktu Adalah 20.370 Kemudian Yang membayar Pada Periode Yang telah Ditentukan Yaitu Tidak Tidak Lebih Dari 30 hari Yang membayar Pada Periode Normal Yaitu Pada Masa Pembayaran Ditentukan Yaitu 30 hari Itu sebanyak 30% 30% Dikali Penjualan Bulan Agustus 35.000 Didapatkan 10.500 Jadi total Pengumpulan Pihutang Di bulan September Dari penjualan Bulan Agustus Sebanyak 30.870 Kemudian Untuk total Pengumpulan Pihutang Bulan September Itu Ditambahkan Dari Penjualan Bulan Juli Yang tertunggu Sebanyak 2.800 Ditambahkan Dengan 30.870 Totalnya 33.670 Itu Pengumpulan Pihutang Bulan September Kemudian Kita lanjut Ke Pengumpulan Bulan Oktober Sama Juga Seperti Tadi Caranya Jadi Kita Lihat Dulu Penjualan Bulan Agustus Yang menunggak Sebanyak 10% Dikali 35.000 3.500 Hasilnya Kemudian Penjualan Di bulan September Yang Membayar Pada Periode Diskon Yaitu Kurang Dari 20 Hari Itu Sebanyak 60% Dikali 42.000 Dapatkan 25.200 Kemudian Di Diskon 3% Karena Dia Mendapatkan Periode Diskon Yaitu 25.200 Dikurangi 756 Dapatkan 24.444 Selanjutnya Yang Membayar Pada Periode Normal Di Di Antara 20 Di Atas 20 Hari Sampai 30 Hari Pembayarannya Itu Sebanyak 30% Dikali 42.000 Dapatkan 12.600 Jadi Pengumpulan Di Bulan September Dari Pengumpulan Penjualan Di Bulan September Jadi Pengumpulan Puyutang Bulan Oktober Dari Penjualan Bulan September Itu Sebanyak 24.444 Ditambah 12.600 Hasilnya 37.044 Rupiah Kemudian Total Pengumpulan Puyutang Di Bulan Oktober Dari Yang Mendungga Pada Penjualan Bulan Agustus Sebanyak 3.500 Ditambahkan 37.044 Rupiah Total 40.544 Jadi Itu Pengumpulan Di Bulan Oktober Kemudian Kita Lihat Pengumpulan Di Bulan November Jadi Pengumpulan Di Bulan November Ini Penjualan Bulan September Yang Tertungga Yaitu 10% Dikali 42.000 Hasilnya 4.200 Jadi Pengumpulan Puyutang Di Bulan November Dari Penjualan Bulan September Yang Tertungga Yaitu 4.200 Nah Kemudian Kita Bisa Lihat Dari Schedule Pengumpulan Puyutang Kita Buatkan Tabel Jadi Penjualan Di Bulan Juli Sebesar 28.000 Yang Membayar Di Bulan Agustus Sebanyak 24.696 Yang Menunggak Sebanyak 2.800 Dibayar Di Bulan September Begitu Seterusnya Di Bulan Agustus Penjualan Di Bulan Agustus 35.000 Itu Membayar Pada Periodenya Sebanyak 30.870 Yang Menunggak Sebanyak 3.500 Kemudian Penjualan Di Bulan September Sebesar 42.000 Yang Membayar Tepat Waktu Pada Periodenya Yaitu 37.044 Kemudian Yang Menunggak Sebanyak 4.200 Nah Jadi Maksud Dari Manajemen Piyotang Agar Kita Nantinya Bisa Mengevaluasi Apakah Strategi Dalam Pengumpulan Piyotang Perusahaan Kita Itu Tepat Atau Tidak Kalau Tidak Tepat Jika Masih Diluar Schedule Jadi Perlu Dilakukan Strategi Strategi Baru Sehingga Pengumpulan Piyotang Tetap Pada Schedule Yang Tidak Direncanakan Sehingga Tidak Ada Piyotang Yang Tertungga Dan Perusahaan Tidak Akan Mengeluarkan Investasi Yang Tinggi Karena Piyotang Yang Tertungga Karena Seperti Yang Jelaskan Di Awal Piyotang Itu Merupakan Penerimaan Yang Tidak Langsung Masuk Pada PAS Sehingga Piyotang Harus Dilakukan Manajemen Yang Baik Dalam Pengumpulannya Sekian Penjelasan Mengenai Contoh Soal Kemudian Adik-adik Dapat Mengerjakan Soal Latihan Untuk Menambah Wawasan Adik-adik Dalam Materi Manajemen Piyotang Silahkan Dikerjakan Terima Kasih Atas Perhatian Tidak